Halo teman-teman kembali lagi dengan saya Anton dan di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari MOLAR yaitu steve gun dari MOLAR yang 5-in-1 nah dalam satu step plus ini kita bisa menggunakan lima jenis step plus ya dengan tipenya ya sudah tertera di sini ada jenis yang kotak dan juga yang model seperti paku nah kita akan nanti lihat ya hasilnya seperti apa dari packingnya sendiri seperti ini sudah terlihat ya langsung stepnya juga cukup besar ya cukup besar untuk jenis steve gun ini dan juga kita mendapatkan sampel untuk mata staplesnya dan ini cukup kokoh ya karena berbahan besi kita langsung aja buka dalamnya oke dari steve gunnya seperti ini dan isinya seperti ini oke langsung lanjut ke bagian steve gunnya seperti ini di bagian sini ada perunci ya jadi buat kalian kan jadi kalau misalkan mau disimpan cukup tarik aja tarik seperti ini lalu diturunkan jadi tidak menembak ya lalu kunci ya bagiannya penguncinya ini untuk bahannya ini terbuat dari flat besi yang cukup tebal dan juga berat ya ini cukup berat dan besar di bagian handle nya dia ada lapisan dari plastiknya jadi dia lebih ringan dan juga lebih empuk ya bagian ini ada karetnya ya ketika kita tekan seperti ini suaranya lalu kita lihat di bagian bawahnya seperti ini ketika kita buka cara buka cukup mudah tinggal tekan bagian bawah sini tekan lalu kita tarik nah disini sudah ada tempat untuk menaruh si mata steve plus nya nah disini kita mendapatkan lima jenis isi steve plus nya sendiri untuk kita pakai ya ada satu dua tiga empat lima ya disini ada lima jenis isi steve plus nya pertama disini ada kita dapat isi steve plus yang ukuran 0,8 ya disini ukuran 0,8 ini lebih lembut lebih halus dibandingkan yang satunya nah misalkan kita lihat disini kalau misalkan lebih jelas nah disini bagian bagian atas itu dia bagian steve plus nya itu lebih tebal yang bawah itu lebih kecil yang ukuran 0,8 mili ya yang atasnya itu 1,2 mili ya 1,2 mili jadi bisa menggunakan isi steve plus bermacam-macam jenisnya jadi dari yang si steve plus yang kecil yang besar itu bisa semua dan yang tingginya itu juga ada yang 0,2 ada yang 4 sampai 14 mili ya untuk panjangnya tingginya dan yang U juga ada seperti ini kalau juga yang model paku yang model paku seperti ini nanti kita akan coba aja ya satu-satu saya akan terangkan untuk steve plus apa aja yang bisa dipakai dengan tipe tipe 140 ada 100 piece ya untuk isinya ukurannya itu tipe 140 itu dari tinggi 4 sampai 14 mili ya untuk 11,3 kali 1,2 4 sampai 14 mili juga dari 11,3 ukurannya 0,8 4 sampai 14 mili juga tipe 140 juga sama ya dari 10,6 kali 2 untuk yang U nya itu 10 sampai 12 mili untuk panjangnya dan untuk yang I ataupun yang model paku nya itu bisa menggunakan 10 sampai 14 mili untuk panjangnya oke seperti itu lebih gampangnya ini biasanya dipakai di mata steve plus yang menggunakan angin yaitu dia ukurannya besar biasanya kalau yang ini biasa yang ganteng yang biasa ya yang umum seperti itu kita akan coba langsung aja oke pertama kita akan menggunakan yang ukuran ukuran 11,3,1,2 yang ini ya kita pasang seperti ini posisinya seperti ini ya ya seperti ini kita tutup kita langsung coba aja ini hasilnya seperti ini ya bisa kita coba lagi ukuran yang satunya yaitu ukuran 18 kali 1,2 ini 1,2 sama-sama 1,2 cuma ini beda tinggi dikit ya kita coba lagi ini rata bener-bener rata bener-bener rata ya kita coba lagi seperti ini hasilnya udah bagus dan tenaganya itu keluaran banyak ya besar dan untuk tenaga kalian bisa atur di bagian sini ya di bagian pengaturan ini kalian bisa kencangkan ataupun menggendorkan ya kita lanjut yang model U ya model U seperti ini oke jadi untuk pemasangan yang model U seperti ini dia harus benar-benar di bagian tengah-tengah ya harus benar-benar di bagian tengah-tengah bagian sini ya jangan sampai posisinya di pinggir ya nanti kalian bisa-biasa bisa sesuaikan sendiri untuk posisinya kita akan coba oke kita coba di sini lagi oke untuk yang U seperti ini dia akan menonjol ya seperti ini dia akan menonjol pelengkungannya itu dia tidak akan rata jadi fungsinya kalau untuk merapihkan seperti kabel dan juga lain-lain itu cocok banget ya jadi ada pelengkungannya seperti itu kita lanjut yang I nah kalau yang I ini dia posisinya arusnya di bagian pinggir ya di bagian pinggir kiri atau kanan seperti ini misalkan bagian sisi kiri atau kanan itu bisa kita tinggal dorong aja seperti ini kelihatan nih titik ya kecil ya kita coba lagi nah jadi tadi kalian jangan sampai lupa ya taruhnya di bagian sisi kiri atau kanannya jadi dia akan keluar di bagian situ nah saya tadi taruhnya di sini ya dia ada titiknya kecil seru banget dia tembus sampai rata ya jadi sangat bertenaga banget nah kita lanjut ke yang model rapat seperti ini ini step plus yang rapat yang kecil ya kita akan lihat biasanya untuk step plus yang isinya besar itu ketika dipakai yang ukuran 0,8 yang keluarnya itu bakal double 2 ya nah kita akan lihat ini dia akan keluar double apa enggak tes satu ya dia keluarnya satu 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 nah kalian bisa lihat untuk ukurannya sendiri itu dia berbeda ya ini yang bagian sini dia yang ukuran 0,8 ini kecil dan keluarnya benar-benar satu-satu ya tidak double dan ini yang besar-besar yang U juga oke mungkin disitu aja ya untuk pengetesannya jadi buat kalian yang gak mau repot nyari isi step plus karena ini isi step plus nya bisa pakai yang rapat yang kecil ya dan juga bisa pakai yang mata besar-besar seperti mata yang di step plus angin juga jadi ini universal banget bisa pakai lima jenis mata step plus dengan satu alat dan mungkin disitu aja review dan pengetesannya semoga bermanfaat jangan lupa untuk klik like dan subscribe saya Anton terima kasih